Pasar Batua yang sempat ingin dieksekusi oleh pemerintah kota Banjarmasin pada tahun 2022 lalu direncanakan akan dilakukan kembali pada tahun 2024 ini. Namun, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina masih berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk melakukan penertiban di kawasan pasar, termasuk penentuan waktu yang tepat. Pasalnya, tahun 2024 ini masih banyak agenda seperti pemilu, pilek, dan pilkada. Pemerintah tidak ingin adanya gejolak di masyarakat jika pelaksanaan pengamanan aset itu nantinya berdampak pada pelaksanaan agenda lain tersebut. Kita tetap dilakukan pengamanan aset, hanya mungkin timingnya mungkin perlu diperhitungkan. Kami kan lagi agenda-agenda nasional, juga tidak ingin ada gejolak di masyarakat, tapi yang jelas itu kan aset pemerintah. Ini takut, memang harus diperhitungkan. Ada kemungkinan 2024 ini lah Pak? Insya Allah, mungkin bisa dilaksanakan di tahun ini juga mungkin akan dilakukan. Berarti tetap ada upaya pengamanan aset itu teripalaku? Insya Allah, mungkin bisa dilaksanakan di tahun ini juga. Pelaksanaan pengamanan aset di Pasar Batuah pada tahun 2022 lalu gagal, karena warga yang berada di pasar itu menolak dengan rencana Pemko yang juga ingin melaksanakan revitalisasi pasar pada saat itu. Zenpa Levy, Duta TV, Banjarmasin Selamat menikmati.